Pasca bentrok Sabtu siang, petugas gabungan TNI, Polda Jabar dan Polres Habes Bandung masih bersiaga di lapas Bancai Bandung, Jawa Barat. Keributan di lapas narkoba Bancai Bandung, Jawa Barat terjadi Sabtu pukul 6 pagi. Para narapidana yang mengamuk di dalam lapas menyulut api dengan korek. Seorang napi mengaku bentrok dipicu penganiayaan yang dilakukan sipir. Kementerian Hukum dan HAM pastikan akan mengusut kasus ini. Jadi kalau ada penyiksaan, ya petugasnya bakal menjawab. Kita tidak ledungi, tidak ledungi. Karena itu juga berbahaya kalau kejadian seperti itu. Jadi biarlah polisi bekerja untuk itu. Kami serahkan sepenuhnya kepada pak polisi. Ricu di lapas diwarnai saling lempar batu. Seorang anggota polisi terluka akibat lemparan dari penghuni lapas. Bentrok di lapas baru dapat diledam setelah Polda Jawa Barat menurunkan seribu personelnya di lapas. Dugaan sementara, keributan dipicu meninggalnya seorang napi bernama Udang Kosin di ruang isolasi. Diduga ia mengonsumsi nakoba. Sementara itu warga binaan yang sempat dievakuasi kini telah ditempatkan di ruang lain lapas sambil dijaga aparat. Agi Putra melaporkan untuk NET.